Seorang pria bersenjata menembaki kantor majalah satiris Charlie Hebdo di Paris, Rabu 7 Januari 2015. Insiden itu menyebabkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia dan 10 orang luka-luka, 5 diantaranya dalam kondisi kritis. Ini adalah serangan kedua yang dialami majalah tersebut. Pada November 2011, majalah ini juga diserang dengan bom Molotov setelah covernya menampilkan kartun Nabi Muhammad. Setelah kejadian tragis itu, Perancis menetapkan siaga tertinggi di Paris terhadap serangan teroris. Terima kasih telah menonton!